Hai Oke disini gua mau share dialog ya file dialog yang ada image-nya gitu dulu gua cari-cari file yang kayak gini itu susahnya sekarang gua udah dapet dan mau gua bagiin ya ke kalian nah mungkin abis ini gua lihat dulu jadi mungkin channel ini kosong ya beberapa waktu karena gua mau fokus dulu ke pesantren gitu kelah langsung aja kita buka ya aplikasi yang mau gua tambahin dialog itu adalah aplikasi dipl ini aplikasi translator ya kira saja kita buka manager untuk nge-start aplikasinya kalau udah di ekstrak ya seperti biasa ini ini bentuknya pks jadi harus dimergi dulu ini untuk meningkat video jadi udah gua mergi bentuknya udah jadi apk gitu ya Nah sebelum itu kalian download dulu file yang gua sediain nanti di link yang gua tempel di deskripsi gitu di sini kita klik kalau tidak apa di dalam foldernya itu ada gini ada aset ada kode semalinya kita klik yang hot.txt itu nah ya dua kode pemanggil yang atas ini yang gua copy ini yaitu kalau kita copy dan tempelkan di bagian on grade nya nanti dia bakalan muncul satu kali bagian pertama waktu kita buka aplikasi pertama kali gitu tapi kalau yang bawahnya itu dialog nya nanti bakalan muncul terus ketika kita membuka aplikasi gitu oke ya kita masuk ke aplikasinya kita lihat terus kita asetnya ini ya asetnya kita klik ini jika klik nah ini semua ya kita menambahkan ke bagian aplikasinya kita ada otomatis aja ya dan terus disini gua hapus semua ya yang ini takut mengganggu oke dan otomatis ke krasis deks kanis teks plus pilih semua oke nah aduh kita lihat dulu aktivitinya bagian mana itu komdpl mobile translator ya kom nah ini kita klik yang lama dulu ya buat nge-import jika ke impor yang impor kode ininya touchnya kita impor nah di sini kita bisa edit dulu ya kita edit dulu bagian mode dialog itu ya kalian bisa cari aja mencari ya http itu lanjut nah ini bisa kita ditambah di tambah link kalian terserah ya link WA bisa atau telegram kayak gini juga bisa atau Twitter ya terserah kalian mau tambah link sosial media yang mana gitu yang jelas ini bisa kalian custom gitu ya nah terus ini ya bisa kita custom custom lah ya intinya ya nanti kalian tahu lah ya kalau udah kita lihat dialognya nanti kalian bisa ada bayangan buat customnya nah terus kita panggil kom tadi mana folder kom biar dia muncul ya kom terus bentar kom ini terus menaktiviti kita ke on create nah di bawah register ini kita paste si dialognya gitu kita kembali simpan dan keluar kita tungguin sampai loadingnya selesai gitu ya seperti biasa lah ya oke terus kita tungguin dia sampai selesai ya Hai kalau udah tanda otomatis aja nah disini ya bagian asetnya itu harus kalian samain tuh buat backgroundnya tuh ini bagi datu webp ya jangan jpg ini juga webp av.webp nah khusus yang ini deskripsinya kan terserah mau nambah apa dan berapa terserah nah ini linknya kalau bukan YouTube ya nah kalian apa nempel link WA juga bisa disini jadi ya terserah kalian gitu oke kembali ini udah jadi ya tinggal kita install nah ini gua oke gua hapus aplikasi yang ori gitu oke gua install aplikasi yang udah gua kita lihat nah ini jadinya kayak gini ya Hai ke gua install dulu kalau udah kita buka kita lihat nah ini jadinya kayak gini ya Nah ya ngikut ke warna yang paling dominan gitu kalau di saya silver bisa silver goda tambahin kayaknya ya silver kita buka ah bentar jadinya kita buka nah jadi yang ikut gitu gue izinkan nah oke nasi apa nanya dominan warna ikonnya tuh tuh yang ikut ya yang ikut jadi dia bakalan bisa beda-beda gitu guys tuh ya atau di PC Pro nih di PC Pro buat udah tambahin kayaknya di PC Pro gue itu aplikasi Hai walaupun belakangnya agak dark tapi buku temanya enggak ada jadi ada mungkin material atau tema material gitu nah di sini kan saya bisa beda-beda ini jadi putih nah disini channelnya jadi warna biru gitu itu jadi dominannya dia ngikut tuh ya karena jadi ini bisa beda-beda gitu tapi kalau untuk button telegram dan oke nya Insya Allah bisa kelihatan gitu ya temennya setiap aplikasi bisa kelihatan oke ya udah gitu